hai 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 Halo guys balik lagi di channel Razan Gaming kali ini kita bakal bermain game core of wargos of Sparta lagi guys kita belum bertemu dengan saudara kita guys seperti spoiler di depan kita bakal melawan deimos guys saudara kita guys jadi seperti apa kelanjutan pertarungan kita guys apakah kita kalah atau deimos yang kalah guys tonton terus ya jangan di skip Oke let's go Oke ini dia guys kelanjutannya guys kita masih berada di dalam domain update di kuil tanatos guys Oke ini dia guys perjalanan kita masih jauh guys ini dia lawan kita pertama ini masih krocok-krocoknya guys Oke kita berkelantungan direga rantai ini guys oh yo wah Hai macam mana kita ini guys Hai menyebrang ke seberang sana guys apakah kita harus melompat Oke kita ambil ini dulu ya guys Wah ini poin ini jangan sampai tertinggal guys soalnya kalau kita meninggalkan itu untuk meningkatkan powernya kita nanti susah guys Oke kayaknya kita harus coba melompat deh guys Oke kita coba ya Wah ternyata bisa guys apakah sebelah ini ternyata tidak guys berarti dah kita ke sebelah sana guys Oke ayo kretos berkelantungan lagi kamu kretos Oke kita lompat ke rantai ini guys wah hampir aja kita jatuh guys rantainya sebesar kita guys rantai apa ini ya apa rantai untuk membelanggu monster guys wah kita nggak tahu guys let's go aja kita ke depan ini ya ada apa yang akan menurut kita di depan ini guys wah ada ini apa nih guys ada kayak mesin gitu guys kayak tombak apa namanya itu ya kayak paku bumi guys berbahaya sekali nih jangan sampai kina kita terkena guys kalau terkena kita pasti langsung meninggoy oke langsung saja guys kita tunggu dia pergi jauh dulu guys Oke kita tunggu momen yang tepat untuk naik ke atas guys Oke langsung saja guys apakah ada ruangan di sini Oh ternyata ada guys sepertinya guys ini kita bak bakal ini bakal menghentikan paku bumi tersebut guys wah apakah ada di sini mekanisme nya guys wadi itu ternyata ada roda-rodanya di sini guys kita hancurkan dulu ya guys waduh ternyata ini dijaga oleh tengkorak-tengkorak hidup guys waduh guys kerem juga guys tengkoraknya nggak mau mati guys habis hancur dia hidup lagi guys wadidaw guys waduh oke kita hancurkan gigi tariknya guys apakah dia bisa guys apakah kratos bisa menghancurkan gigi tariknya guys Oke ternyata bukan masalah bagi kratos guys gigi tarik Honda ini guys guys Oke let's go tarik sepeda motor ya Oh ternyata tidak guys ini gigi tarik dari paku bumi tadi guys Oke let's go waktu akhirnya guys tinggal satu lagi ikanisme gigi tariknya guys dan bukan wajah akhirnya bapak bumi nya berhenti guys oke Hai setiapnya kita mengalahkan ini masukkan tengkoraknya guys masukkan tengkorak ini sebenarnya senang melawannya guys cuman dia bisa hidup lagi entah dua kali atau tiga kali guys Oke let's go kita menuju ke mana lagi ya oke kesini wah ke tempat awal tadi kita guys langsung saja kita kesini lalu kesini wah ini dia paku bumi tadi guys let's go kita dorong saja guys kita percepat saja guys karena lama mendorongnya guys Oke let's go kita ambil dulu poin ini guys biar kita semakin pro guys semakin mantap jurusnya nanti bisa kita tingkatkan guys oke lanjut kretos seperti apakah monster-monster yang akan dilawan kretos di sini guys di domain of deck ini guys Oke kita buka gerbang ini guys gerbang apa ini guys tulisannya nggak tahu kita guys wah ternyata di sini ternyata di sini langsung ada kotak guys apakah isi kotaknya guys wah ternyata tanduk minota urus guys oke kita jatuhkan lentera itu guys akhirnya lanjut kita berayun kayaknya guys wuhu let's go berayun lagi wah teroboh dia guys berayun lagi kita guys wuhu oke akhirnya sampai di atas sini guys apakah demos berada di kuil tanatos paling tinggi guys kita nggak tahu guys Oke lanjut kita melawan ini guys hancur bercakar tajam ini guys Oke kita gunakan jurus kita aja guys daripada bertele-tele guys kita hancurkan dulu armor si Cyclops ini guys ternyata armor Cyclopsnya cukup kuat guys waduh tiga kali ilmu baru-baru dia mempan guys Oke let's go guys waduh kita kena stan cakaran guys wah kena tangkap lagi guys Oke kretos jangan sampai kalah ya Oke kita gunakan jurus terabene guys nih gunakan jurus waduh kita kena tangkap lagi guys sama hantu pencakar ini guys wah Cyclopsnya juga sangat ini guys sangat ganas dia guys Oke kita akan mengalahkan Cyclopsnya guys Oke kita tusuk matanya guys wah akhirnya akhirnya guys satu Cyclops kalah guys waduh timbul lagi satu guys Oke kita gunakan jurus terabene apakah mempan Oke ternyata mempan guys kena tangkap lagi sama hantu bercakar tajam ini guys Oke hancurkan kretos ngamuklah kretos Oke sikit lagi kretos Oke waduh tangkap lagi guys di sini hantunya cukup ini guys cukup susah dilawan guys soalnya dia punya darah yang Max kayaknya guys kayaknya dia udah ditingkatin kekuatannya di oleh sitanatos ini guys kalau dia berada di daerah kemasyian ini guys kekuatannya bertambah kayaknya guys kalau cekok ini enggak kayaknya enggak bertambah guys cuman dia pakai armor aja Hai wah ternyata nggak bisa ditangkap guys Hai Oke sudah kalah semuanya guys kita menuju ke sini kita percepatnya guys Oke Oke karena jalannya cukup jauh ini guys Wah Oke kita kalahkan tulang-tulang ini langsung kita ambil ini ilmu guys sangat berguna guys jarah juga guys biar kita enggak kau nanti guys melawan si tanatos guys Hai Oke ternyata ada pintu lagi guys kita buka langsung kita masuk ke dalamnya guys Apakah yang akan menunggu kita kita disini guys Oh ternyata disini ada api guys yang warna hitam itu api guys cuman karena kita memakai settingan enggak di buffer rendering jadi apinya hilang guys jadi warna hitam kayak gitu oke langsung sajalah kita inginkan ya kita lewati rintangannya Oke ini dia kita percepat lagi guys karena ini memutarnya cukup lama guys Hai Oke Hai terputar lagi Hai lesgo kita putar ya durasinya guys Hai kita punya durasi guys jangan sampai lebih dari 15 menit guys Oke wah apinya menyala-nyala disitu guys Oke let's go kita menuju ke atas kuil ini guys kayaknya kita udah sampai ke atas guys di ujung kuil ini ada apa ya Wah ternyata ada tangga guys kayaknya kalau udah ada set poin kayak gini kayaknya kita bakal ngelawan bos lagi guys siapakah bosnya guys Hai waduh akhirnya guys setelah sekian lama kita mencarinya guys ternyata si saudara kratos ini dikurung guys dia dikurung penjara di kuil tanatos guys Wah kita harus menyelamatkannya guys inilah tujuan kita berada di kuil tanatos ini guys jauh-jauh kita untuk mencari saudara kita demos ini guys Hai semoga saja dia mengenali kita guys Oke wah kemana cara menurunkan ya guys ternyata ada berkilat-kilat merah itu guys apa itu berkilau merah ya oke langsung saja kita tombak guys akhirnya demos bebas guys waduh ternyata demosnya marah guys wah jauh-jauh kita datang kesini dia malah marah sama kita dan bertarung dengan kita guys waduh bagaimana ini guys Hai terpaksalah kita lawan dia guys waduh dengan separuh hati kita melawannya guys wah ternyata kratos tak mau menuju saudaranya demos ini guys karena dia udah jauh-jauh nah coba lihat satu kali tinju aja dia guys waduh jauh-jauh Oke lanjut Hai Hah oke let's go kita coba dulu ya bertahan dari serangan demos ini guys ternyata demos punya kekuatan yang luar biasa guys gak mengherankan guys soalnya demos ini juga anaknya si Dewa Zeus guys Dewa Petir dia memakai sesuatu di tangannya itu guys yang di tangannya itu namanya guilletin of Zeus guys itu adalah sabuk tangannya Zeus guys nanti kalau kita udah menamatkan nya game ini guys kita bisa pakai eh senjata demos ini guys Oke waduh kita malah jadi bulan-bulanan demos guys sampai kapan ini kita bertarung dengannya guys apa yang akan terjadi guys waduh kita tidak bisa melihat guys oke ini mungkin yang terakhir ini guys kita berbulat dengan demos guys langsung saja guys kita menuju kalahkan demos ini atau kita ngalah aja guys sepertinya demos ini enggak ada habis darahnya guys wah ternyata kita di jatuhkan oleh demos dari wheel paling bawah ke bawah guys sehingga tinggi kita jadi batas tulang guys waduh kita dihajar habis-habisan ini guys bagaimana ini ya wah sampai sekarang kratosnya dihajar oleh demos keraik guys tolong guys waduh sampai-sampai senjata di tangannya jadi pecah guys itu siapa itu guys wah ternyata itu tanatus guys dia malah menculik demos lagi guys waduh sia-sia kita guys menolong demos sampai sejauh ini guys bagaimanakah kelanjutan ceritanya guys oke guys tonton part selanjutnya ya bye bye